Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Shira Antoinette Dan hari ini aku akan kembali untuk membahas kasus soal Bebop and BB Jadi ini aku udah part berapa ya Bebop and BB ini? Mungkin part 4 ya Pokoknya nanti nanti semua partnya akan aku taruh di description box Supaya kalian gak ketinggalan Tapi untuk kalian yang masih bingung Bebop and BB itu apa sih kak? Jadi Bebop and BB itu mereka adalah tiktokers yang terdiri dari ibu dan anak Dimana mereka itu sering banget kasih sinyal-sinyal minta tolong di dalam video-videonya guys Tapi kali ini banyak banget yang pengen aku update soal mereka berdua dari video-video terbarunya Tapi tidak hanya di video tiktok aja Aku juga menemukan video-video aneh di youtube gitu loh guys Jadi menurut aku ini perlu untuk ditelah lebih lagi Karena kalau tiktok kan lebih dikit-dikit ya guys Kalau youtube kan lebih banyak gitu Tapi disini juga ada video terbarunya yang menurut aku aneh banget So langsung aja kita langsung mulai ke dalam pembahasannya ya guys Nah disini ada video terbarunya Bebop Kalian bisa lihat dulu video sebetulnya Nah setelah lihat itu apakah kalian merasa ada yang aneh Atau merasa ah enggak kah gak ada yang aneh Coba aku kasih tau dulu ya guys Untuk dari pandangan cocok logi aku Di video baru terlihat disini kaki Bebop Di banyak yang bilang kalau misalkan di bagian kakinya Bebop kayak ada sundutan rokok Tapi menurut aku itu seperti kayak tato Tapi kalau misalkan tato untuk anak kecil itu serem banget gak sih udah pake tato Kalau misalkan tato yang kayak stiker masih gak apa-apa ya guys Itu masih normal Tapi banyak yang percaya kalau itu tuh sundutan rokok guys Menurut kalian apa? Nah sepertinya dia juga kayak pingin memberi tau kalau misalkan sesuatu tentang kakinya Pokoknya sesuatu yang ada di kakinya gitu loh guys Dan tiba-tiba pas dia mau pake sepatu Dia itu kayak sengaja melakukan sesuatu Coba aku ulang lagi ke kalian Nah kalian liat gak? Dia kayak coba melakukan sesuatu Dimana dia mau kasih liat angka yang ada di sepatunya guys Mungkin selama ini kan dia kasih-kasih angka tuh yang ada di atas-atas itu Mungkin terlalu terlihat dan terlalu jelas Untuk kode-kode tersebut dijadikan kode tersembunyi gitu Jadi sekarang dia itu bener-bener lebih menyembunyikan lagi kodenya Mungkin dia juga takut kalau misalkan penjahat atau seseorang di balik video ini Tau tentang kode-kode tersebut Jadi dia kesannya kayak bikin konten pake sepatu seperti biasa Tapi di sepatunya itu bener-bener ada tulisan 606 Itu sekarang kayak lebih tersirat gitu gak sih guys Sekarang kode-kodenya dia Makanya susah untuk kita cernak Kalau kita tuh kayak gak liatin banget Atau bacain komen banget Kayak gitu loh guys Nah itu menurut kalian Apakah angka 606 itu Coba aku tungguin Kalau misalkan ini adalah video pertama yang ada angka tersebut Ntar kita coba kumpulin angkanya Mungkin akan menjadi nomor telepon lagi Atau Atau sebenarnya 606 itu ada kode lain juga guys Aku juga gak tau sih Gak tau itu kode apa Kalau kalian tau kodenya Kalian boleh komen di bawah ini Atau kita harus kumpulin nomernya untuk membentuk sebuah telepon Aku juga belum tau Nah terus disini juga banyak yang nanya Kak tolong dong Kak Ngetek-ngetekin di videonya Bebop ini Kak itu tuh tangan nih siapa yang ada di video Bebop ini Kok kayak ada tangan cowok di dalam video Bebop ini Kayak ada tangan nih Kalau ada tangan gitu kan disini Seperti itu sih guys Cuma di bagian sini kan gak keliatan Menurut aku sih seperti itu Tapi kalau kalian punya pendapat lain juga boleh komen di bawah sini ya guys Nah terus juga banyak banget yang curiga sama lemarinya si Bebop Karena lemarinya Bebop tuh kayak memang bolong gitu Terus di dalam bolongan tuh ada suatu lagi gitu loh guys Nah banyak yang bilang Kalau kamarnya ini kan memang set Kemungkinan besar set Nah kemungkinan sebenarnya di lemarinya dia itu CCTV Untuk ngeliatin gerak-gerik mereka saat bikin konten Gerak-gerik siapa? Gerak-gerik kemungkinan Bebop dan Bibi Yang lagi bikin konten yang kemungkinan mereka diculik gitu loh guys Atau mungkin gerak-gerik Bebop aja Tapi yang liat Bebibi bisa jangan seperti itu Nah terus ya guys Kalau kalian liat juga di video ini Di belakang pintunya si Bebop Yang mana pintunya itu langsung keluar Kalau kalian liat Mungkin gak sih di depan pintu Pintu keluar terus ditaruhin Bangku gitu Seolah-olah itu tuh abis pintunya dikunciin Atau diganjel Pakai bangku tersebut Karena bener-bener di depan pintu ada bangku guys Dan itu bener-bener pertunjuknya Bukan sesuatu yang kayak sengaja dia kasih liat Atau settingan loh menurut aku Kalau ini kayak memang Kita tajam aja Soalnya ngeliat kecil banget Menurut aku bukan sengaja Mereka buat untuk kita liat gitu loh guys Nah terus ya guys Nah disini si Bebop itu selama ini kayak pake baju pink Ntar dia pake baju pink segala macem Seperti yang aku bilang Dia itu belum terlalu spesifik Seperti incaster Nah sekarang dia itu jadi spesifik banget Karena ada komen yang bilang Suruh dia pake baju pink fluffy Kalau kamu dalam bahaya Dan sebagainya Ternyata dia akhirnya langsung pake baju ini Itu kan bajunya bener-bener kayak spesifik banget gak sih guys Baju pink fluffy kayak gitu Kalau menurut kalian gimana Terus juga ini di kamarnya ya Tapi kamarnya bukan kayak kamar Bebop Kesannya kayak kamar orang lain Yang mana kamarnya ini bukan kayak set anak kecil yang seperti biasa Mungkin aja mungkin set kamarnya Bebop Atau mereka lagi ada di hotel Atau aku gak ngerti juga Tapi kalau kalian liat di bagian belakangnya Makanya itu ada kemungkinan Kalau dibalik lemari Bebop itu juga ada CCTV Karena disini juga terlihat Di bagian belakangnya Tapi di bagian luar tuh ada CCTV dari depan Bukannya dari depan ke depan untuk ngeliat yang di depan pagar Tapi malah ke dalam gitu loh guys Untuk ngeliat di dalam tuh lagi bikin konten apa Di dalam itu lagi ngapain Jadi ada yang terus memantau pergerakan mereka di dalam set-set-set tersebut gitu loh guys Nah terus ya guys Disini juga ada video yang bikin orang-orang tuh kaget Karena di dalam video ini kan ada yang menemukan pisau di bawah bantal Tapi gak hanya itu aja Ternyata di bagian kolong itu tuh Ada kayak kalung anjing Rantai anjingnya mana Mereka itu kan punya kucing ya guys Tapi itu tuh kayak rantai anjing Terus kayak diumpetin Seolah-olah Kalau dia lagi gak bikin konten Anak tersebut bisa dirantai pakai rantai tersebut gitu loh guys Karena waktu itu juga ada fotonya Dia kayak ada Kayak videonya ya Dia ceritanya kayak pakai-pakai rantai kayak gitu Coba ntar aku cari lagi Waktu itu aku pernah lihat soalnya videonya Kalau ada ntar aku kasih disini ya guys Nah sekarang ya guys Kita akan ngomong di Youtubenya si Bebop and Bibi Karena di Youtube-nya juga ada keanehan Dimana di Youtube itu kan mungkin lebih panjang ya guys Jadi lebih susah untuk diatur seperti TikTok gitu loh guys Takut banyak yang kelihatan Dan di Youtube itu mereka gak ada loh Yang video mereka nyalain komennya Aneh banget kan Kayak mereka gak mau nyalain komen sama sekali Kayak kemungkinan dia takut orang sadar Bahkan disini ada video yang serem banget Dimana Bebop itu lagi belanja mainan Tapi saat dia lagi belanja Di videoin sama ibunya Tiba-tiba kakaknya dateng Dan mukanya serem banget Nah kakaknya disini dateng terus Bebop itu jadi kayak canggung banget Dan seketika kakaknya dateng Mamanya lagi kayak pakein kamera gini Lagi pegang kamera gini Dia langsung ke bagian kakaknya terus dia kayak The brother gitu kayak Terus sambil ketawa gitu Seolah-olah itu kayak bercandaan mereka Kalau sebenarnya kakaknya itu memang bukan The brother-nya gitu loh guys Bukan kakaknya Kemungkinan kakaknya Peyton masih masuk akal daripada ini Ini lebih cocok jadi ayahnya gitu guys Terus dia sambil ketawa gitu Ya mungkin dia sebenarnya sadar Kalau sebenarnya dia itu bukan kakaknya si Bebop gitu loh guys Tapi kayak ngejek aja The brother gitu loh guys Ya gak sih Terus Bebop disini juga Pas dia masih milih-milih mainan Setelah keluar kakaknya tersebut Situasi keluarganya itu bener-bener canggung banget guys Kayak memang dipaksa untuk konten milih mainan Bukan seperti natural dia biasa milih mainan Walaupun gak ada konten gitu loh guys Nah bahkan disini Si kakaknya itu kayak ngelemparin Bebop Mungkin kayak bercanda Tapi itu agak serem banget ya Dengan kakaknya yang mukanya kayak jutek kayak gitu Terus ngelemparin mainan ke Bebop Dan Bebop langsung ambil aja Dan gak merasa itu tuh bercanda Jadi dia kayak takut aja gitu sama kakaknya Menurut aku sih ini serem banget sih guys Kalau misalkan di video-video Youtube yang lebih kita telahal lagi Mungkin banyak yang aneh-aneh Tapi kalau kalian mau aja Nanti aku telahal lagi Kalian boleh komen di bawah ini Supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian Kalau kalian punya konspirasi-konspirasi lainnya Juga boleh komen di bawah ini Supaya nanti kita bisa diskusi bareng Atau aku bikinin lagi videonya buat kalian Terima kasih kalian yang udah nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye